Halo saudara, saya Hans Eppert. Kita berjumpa kembali dalam vlog with Hans Eppert pada episode kali ini. Dan saat ini saya Hans Eppert. Saya berada di kawasan Depok, Jawa Barat, Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda untuk penelusuran akses jalan dari Tol Cijago menuju Tol Jakarta Outer Ring Road atau JOR namanya ya. Dan nanti berakhir di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur Indonesia. Dan ini adalah cerita pengalaman perjalanan saya dari Depok tepatnya di Tol Akses Masuk menuju Pintum Tol Cijago menuju Tol Jakarta Outer Ring Road. Atau JOR tentunya, atau Tol Luar Kota Jakarta ya. Dan bersiap-siap untuk masuk Tol Cijago, saudara. Semoga berhasil ya kali ini. Iya. Lagi padangan tri, saudara-saudara. Oke. Tidak lama nih saya enggak nyetir mobil, saudara-saudara. Pokoknya saya enggak mau bocor ya. Semoga berhasil kali ini. Hehehe. Oke. Siap-siap kita mau masuk Tol, saudara-saudara. Nah. Oke. Dan sekarang kita sudah masuk Pintum Tol Cijago, saudara. Oke. Sebelum mengawali perjumpaan kita pada vlog dengan hasil betul kali ini. Saya hasil betul-betul soperingan kartu. Untuk jangan lupa subscribe YouTube channel saya, hasil betul-betul 97, hasil betul 97, hasil betul-betul 97. Like, share, log, dan komen sebanyak-banyaknya. Dan nyalakan notifikasinya sebanyak-banyaknya. Karena akan banyak sekali kejutaman menarik yang akan kami simak keruangan Anda sekeluarga Indonesia. Dan kita lihat ini suasana di Tol Cijago tadi siang ini terpang. Tol sangat lengang ya pada siang tadi, saudara. Dan ini suasana di hari pertama liburan Natal dan tahun baru 2022 ya tentunya ya. Meski di tengah merebaknya varian Omicron COVID-19 di dunia ya. Semoga-moga kita harus patuh terhadap penerapan protokol kesehatan yang kedatangan menjaga jarang. Mencuci tangan dan bagi masker. Menghindari kemuruan serta membatasi mobilitas masyarakat tentunya ya. Oke. Siap-siap ini pecah jalan, saudara. Ini kalau ke kanan itu ke arah pintu tol Cimanggis Cibitung ya. Kalau nggak salah ya. Ini tol Cimanggis Cibitung ini hanya bisa sampai di daerah Jatikarya ya tentunya ya. Tepatnya di daerah Cibubur ya tentunya ya. Hanya sampai Cibubur saja karena sambungannya sedang berlangsung ya pembangunannya ya. Jadi siap-siap pecah jalan, saudara-saudara. Pelan-pelan. Iya. Sip tentunya ya. Untuk disimak ya. Semoga pastikan ikuti apa-apa seperti janji saya tadi ya. Oke. Sekarang kita belok ke kiri, saudara. Hati-hati. Soalnya disini pecah jalan. Weh, weh, weh. Oke. Ini kalau ke kanan ini ke arah Pukul Ciawi ya. Kita belok ke kiri, ke lingkarawas 1, Taman Mini Indonesia Indah, daerah Cawang ya. Setelah dari pecah jalur kedua tadi. Iya. Sip. Hati-hati nih. Soalnya ini jalan berbelok, saudara-saudara. Oke. Sekarang kita sesak lagi. Kita sudah mau masuk Tol Jagorawi ya, saudara. Oke. Kita sudah masuk Kerbang Tol Cemanggis 2, saudara. Iya. Sip. Oke. Sebelum masuk Tol, pastikan saldo Eto Anda tetap cukup seperti biasanya ya. Kalau saldo Eto-nya habis atau berkurang, lebih baik silahkan isi atau deposit Eto Anda sekarang juga di Indom. Maret atau tidak hanya di Indom Maret ya, tapi juga di Alfa. Tidak hanya di Indom Maret ya, tapi juga bisa digunakan kapan saja dan di mana saja yang masuk saya ya. Oke. Ini sekarang kita sudah mau masuk pintu. Ini sekarang kita sudah masuk Tol Jagorawi, saudara. Menuju masuk Jakarta Outerno atau Jor tentunya. Oke. Ini kalau ke kiri ini pecah arah mau keluar Cibubur ya, saudara. Kita gak mau ke Cibubur. Kita tetap di kanan seperti biasanya ya tentunya ya. Iya. Sip. Mantap. Oke. Di sebelah kiri saya ini adalah jalur layang atau flyover LRT Jabodetabek. Ya, saudara ya. Di sebelah kiri saya ini ya. Ini dia. Di sebelah kiri saya ini ada stasiun LRT Jabodetabek Cibubur tentunya ya. Di sebelah kiri saya yang rencananya stasiun LRT Jabodetabek rencananya akan segera beroperasi mulai tahun mendatang. Tahun depan ya tentunya ya. Mohon doa. Ya, saya sudah tidak sabar lagi ini untuk naik LRT pertama kali ini di Indonesia. Sabar. Ini sedang dalam tahap penyelesaian akhir kok. Oke. Kondisi cuaca di tol Jagorawi Cibubur menuju Taman Mini Indonesia ini terpantau lancar ya. Tandari satanisi yang loni, saudara. Oke. Rekaman ini saya buat sekitar tadi siang ya. Video ini hanya semacam edukasi tapi juga bagaimana cara kita untuk selalu disiplin dalam berlalu-liin tahap seperti janji-janji sebelumnya ya. Dan perlu tolong di tahap biar lebih aman, biar lebih cepat, nyaman, sehat dan lancar serta bugar ya, saudara ya. Oke. Baik. Ini cuaca dari tadi siang ya. Seperti janji saya sebelumnya ya. Ini agak grimis tapi lumayan, saudara. Oke. Hati-hati, guys. Wow. Kayaknya di sebelah kiri saya ada yang main lawan arus aja. Ini mobil orang. Hehehe. Tau diuntung ya, saudara. Hehehe. Gak apa-apalah. Kita hanya cuman mendahului loh. Kita harus patut terhadap rambu-rambu laluin tas yang ada di sekitar jalan tol ini ya, saudara. Jika tidak ada tau arah mata yang ada, lebih baik silahkan searching Google Maps bila diperlukan yang biasa diakses oleh publik ya, saudara. Oke. Ini waktu saya menjajal mobil Toyota yang umpung nih, nenek saya. Toyota Avanza yang metik tentunya ya. Oke. Yang manual lewat ya. Saya hanya bisa mengendarai metik sampai pondok kelapa saja ya. Seperti janji-janji saya sebelumnya ya. Wow. Ini di sebelah kisahnya ada yang main lawan arus ya ternyata. Wah. Bisa melanggar hukum nih, saudara. Hehehe. Gak apa-apalah. Kita tuh harus disiplin kok dalam menjalankan tugas saat bergendara dan pastikan ingat seloposan ibu hati-hati di jalan dan juga terapkan disiplin berlalu lintas ya. Kita lihat dari tadi siang suasana di tol ini suasana lintas di tol Jagorwe tepatnya di daerah Cibubu sudah terpantau rame lancar ya, saudara. Wow. Luar biasa ya. Sudah terpantau rame lancar kok. Ya. Oke. Kita udah mau persiapan masuk ke kiri ya. Sesat lagi kita udah mau masuk tol Jakarta Outer Ring Road dan juga Jakarta Inger Ring Road. Ya, saudara. Ya. Seperti janji-janji saya sebelumnya lho. Soalnya ada urusan sama keluarga pagi di hari Natal pertama ini. Semoga senang terhibur ya. Bikin hati saya terharu pisan. Hehehe. Oke. Siap-siap ini pecah jalur, saudara. Ini kalau ke kanan. Ini ke arah Tebet maupun juga ke arah Pulau Gadung ya. Nanti saya akan ke kiri ya. Ke arah tol lingkar luar, lingkar daerah maupun juga ke arah Jakarta maupun ke daerah Cikampek ya tentunya ya. Wih. Ini kita lihat di sebelah kiri. Saya ini adalah jalur layang LRT Jabuletabek ya, saudara. Di sebelah kiri saya ini. Wow. Oke. Siap-siap. Pecah jalur. Kita ambil kiri, saudara. Ini kalau ke kanan ini ke arah Taman Mini Indonesia. Indah maupun arah sebaliknya ya. Kita belok kiri langsung ya ke lingkar dalam ke masuk lingkar luar maupun lingkar dalam Jakarta ya, saudara ya. Oke. Hati-hati nih, guys. Ini suasana ini dari tadi saya rekam ya, saudara. Dan juga saya tidak mau sebutkan namanya dan juga pastikan tonton video ini sampai selesai tetap stay tune terus ya, saudara. Karena akan banyak sekali kejutan-kejutan yang menarik loh dari saya tentunya ya. Oke. Ingat selalu pesan ibu. Hati-hati di jalan dan juga terapkan disiplin berlalu dintasi ya. Sebelum dan selama menemani perjalanan kita dari Gambang via Tol Cijago menuju Pondok Lapa, Jakarta Timur, Tol kita. Selamat menemani perjalanan 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 perjalanan. Yang menarik loh dari saya. Oke. Nih sudah mau masuk terbang baru utama pasir rebu nih, saudara. Oke. kita ada di posisi saya ada di kanan kita terjebak saudara ada apa ini kok di depan sana kok mobil pick up box warna putih kok gak bisa jalannya wah kayaknya ada yang eronik dari tadi siang wah bikin hati saya jadi penasarannya saudara oke wow hati-hati ada petugas menyebrang saudara-saudara wow mana nih petugasnya wah kayaknya ada yang gak beres dari tadi siang lebih baik lebih baik kita tunggu aja ya saudara kalau mobil yang di depan sana sudah keluar sudah jalan tinggal nunggu giliran ya wih mereka pada kemana tuh wow hati-hati nih semua mau ingatin aja pastikan patuhi rempun rempun lalu lintas semoga selamat sampai tujuannya kayaknya kayaknya masalah gak ada masalah baik-baik saja hehehe oke itu dia petugas yang warna olinya hati-hati hati-hati guys wow kira-kira kira-kira berhasil gak ya saudara-saudara saya ini sudah sabar ini saudara-saudara ada apa ya wih saya jadi penasaran nih ayo dong cepetan dong jangan ditunda-tunda lagi nih saya sudah tidak sabar nih untuk silaturahmi saudara-saudara hehehe oke dan diperbaiki sama petugasnya puji Tuhan oke sukses saudara-saudara dan sekarang kita sudah mau masuk lingkar luar dalam Jakarta saudara ya oke ini kalau ke kiri ini ke arah kampung rambutan atau pasar minggu ya saudara kita gak usah ke kiri ya saudara ke arah kampung rambutan maupun ke arah genteng angkung maupun sebaiknya maupun juga ke arah pasar minggu lebih baik kita tetap langsung belok kanan seperti biasanya ya tentunya ya oke hati-hati nih guys soalnya di depan sana ada trucknya nih saudara-saudara oke hati-hati nih guys soalnya nih jalannya ini agak berbelok sikit ya saudara-saudara oke cuman oke ini sekarang udah mulai turun nih saudara dan sekarang kita sudah masuk ke jalan tol Jakarta Autoriro atau JOR atau biasa kita sebut jalan lingkar luar Jakarta 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 ya saudara tidak seperti biasanya ya saudara-saudara oke ini suasana lalu lintas di kawasan jalan jalan tol Jakarta Autoringro atau biasa kita sebut jalan lingkar luar Jakarta Indonesia Indonesia ini layaknya terpantau tidak seperti biasanya ya ini kalau kekiri ini pecah jalan kita harus arah kuah bempuk apus atau ceger ya saudara dan kali ini kita tidak usah ke ceger atau buah pus kita mau ke daerah pondok kelapa seperti biasanya ya oke dan kami ingatkan kembali kepada untuk tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada ya saudara itu rezeki kita loh saudara-saudara he oke ini kalau kekiri ini pecah karam mau ke luar situ cilangkap maupun juga ke daerah cipayung sekitar 500 meter ya ini kalau kekiri siap hati-hati ini pecah jalur karam situ cilangkap cipayung hanya bukan waktu sekitar 500 meter ya saudara-saudara wow bikin hati-hati jadi penasaran ya saudara-saudara wih ini dan ini karena hari pertama liburan natal ya atau di hari pertama natal bahkan juga di hari ke-6 libur peran akhir tahun ya saudara-saudara oke ini kalau kekiri gak tau kemana kayaknya ini keluar situ cilangkap cipayung ya kita tetap ke kanan ya ke daerah jati warna jati asif maupun juga ke daerah pondok kelapa kekirunya ya kepala di parut kelapa di garuk kepala di garuk kelapa di parut kepala di garuk kelapa di parut oke ini kalau kekiri ke jati warna atau keranggan ya siap-siap ini masih pecah jalur 2 saudara ini yang kau kau kekiri ini ke arah jati warna maupun juga ke keranggan seperti janji-janji saya sebelum ya oke ini kalau kekiri kejati warna keranggan ini rekaman ini sudah saya buat sejak dari tadi siang loh sebelum saudara-saudara he he bikin hati saya jadi penasaran aja saudara oke ini sekarang dipecah jalur kedua ini kalau kekiri kejati warna keranggan ya kita tidak usah kekiri kita tetap lurus seperti biasanya ya soalnya saya mau ke daerah kondok kelapa jakarta timur indonesia ya oke ini hati-hati tips buat anda yang mau nyalip dari kiri dan kanan soalnya ada truck box besar sekali hi gedenya truck box raksasa lihat nih contohnya nih ya secara aba-aba ya pastikan patuhi rambut-rambut rambut yang anda ya supaya dari kiri maupun ke kanan kalau ada kendaraan tidak lewat atau lewat pastikan ya itu saja yang bisa saya sampaikan ya saudara dan hati-hati hati-hati jangan macam-macam oke ini lajur kanan ini hanya untuk mendahului saja ya saudara ya kan dan ini saya pikir ini harus waspada nih ya saudara saat berkendara jangan sampai kasus kecelakaan lalu kita selalu mengintai di sekitar jalan atau maupun di jalan raya ya saudara karena keselamatan kita adalah nyawa dan juga ikhtiar kita tentunya dan hati-hati saudara kita lihat wih terowongannya oke ini lajur kanan hanya untuk mendahului saja ya hati-hati oke ini suasana lalu lintas di tojol ini dari tadi saya terpantau masih agak padat merayap ya kalau itu tapi puji Tuhan perjalan kita di tengah waktu keter batasannya memang penuh tantangan dan juga penuh ikhtiar dalam bergendara ya oke ini kalau kekiri ini kalau enggak salah ke arah mau ke Jakarta baik ya saudara oke bikin hati saya jadi penasaran nih dengan jalur layang MBS nanti kode lewat siap-siap ya oke kita lihat ini di popannya pucah jalur nih saudara ini kemana ya oh ini ke kiri ya ke daerah cikunir maupun arah sebalik ya ya saudara dan kita lihat wih di sebagi saya ini ada yang main lawan harusnya dari kiri mau main robot aja ya saudara saudara biasaan nih lancang oke ini kalau ke kiri ini ke arah jati asih jati mekar maupun juga ke daerah cikunir ya hati-hati siap-siap pecah jalur nih ini kalau ke kiri ini ke arah jati asih jati mekar maupun juga cikunir maupun sebaiknya kita gak usah ke cikunir jati asih jadi mekar kita tetap lurus di kanan seperti biasa ini ya tentunya ya oke ini dia pecah jalurnya ada di arah kiri nih ke arah jati asih jati mekar cikunir ya kita ke kiri kita langsung belok kanan he he iya siap wah mobil truckbox dakota charbon mau kemana ini oke iya ini pemandangan ini di langit tojong nih di siang hari itu kan agak cerah ya cuaca di nyatadi wah saya saya jadi penasa halnya saudara-saudara he 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 oke pastikan hati-hati di jalan saudara-saudara hati-hati oke akhirnya sebentar lagi sudah sudah mau sampai ini kalau ke kiri ini jalur khusus truck ya saudara wah kayaknya arah mau ke kiri ini ke jalur cikam pek jakarta maupun juga jalur layang syekh muhammad binzak alias mb sejak kata cikam pek sudah mulai mendekat ya saudara oke siap siap pecah jalur oke ini kondisi di cuaca di tojol agak cerah sedikit ya saudara he he ini kalau ke kiri ini ke arah mau masuk toh jakarta cikam pek maupun juga ke daerah cipularang bisa jadi kalau mau ke bandung nah kalau mau ke toh kalau mau ke bandung harus lewat perubahan nyir cipularang loh saudara saudara wah jadi kangen pergi ke bandung saudara saudara he he ntar kalau udah duit banyak ntar kita suri lebih mendalam lebih dekat he he ini kalau ke kiri ini pecah jalur siap siap dua aja lur kiri dan kanan ini kalau kiri ke arah masuk toh mingkar dalam maupun juga toh jakarta jikampek maupun juga jalur layang flyover mbset ya atau syih muhammad bin saya ya saudara ininya pecah jalur yang kita lewat tadi ini saudara saudara wow luar biasa ya saudara saudara wih ini nyan oke sambil menemani perjalanan anda pada seperti hari ini jangan lupa subscribe youtube channel saya hasabat 1997 hasabat 1997 hasabat terus menilai share komendannya notifikasinya oke siap siap ini kayaknya udah mau pecah arah mau pecah dua jalur nih saudara saudara kayaknya ini arah mau ke kran kemana ya saudara wah ada yang masih tau arah ini siap siap sebentar lagi dan sesaat lagi kita udah mau sampai daerah pondok klub patau beneran gak ini ya saudara saudara oke ini masih sangat di rahasiakan loh saudara saudara oke soalnya ini jalur paling strategi loh hati hati ini jalur yang paling oke kita udah belok ke kiri saudara saudara ini karena ini ke arah Tanjung Priuk ya kita gosak ke kanan kita langsung belok ke kiri keluar pondok kelapa maupun juga ke daerah keranji ya saudara saudara oke kita siap berbelok ke kanan saudara saudara iya iya oke iya sip mantap ini ini kita masih belok ke kiri ya saudara ini sekarang kita udah mau masuk daerah pondok kelapa ya maupun juga buat kamu yang mau pergi ke bekasi ini dia arah mau ke daerah pondok kelapa ini kalau ke kiri ini arah udah mau masuk kota bekasi ya saudara saudara tapi ini hati-hati soalnya ini kayaknya jalannya agak berserakan dikit saudara saudara wow ini salah satu paling pertama kali terjadi di laman youtube channel hans adbert ini bakal aku masukin nih dalam rangkaian vlog with hans adbert episode baru hanya di youtube channel resmi kita maupun juga di berbagai jalan platform media sosial lainnya secara resmi di hans adbert tentunya ya oke ini sekarang kita udah mau belok ke kiri ya saudara oke ini sekarang saya hans adbert berada di daerah bekasi jawa barat indonesia ya tentunya ya oh ya ini di sebelah kanat saya di atas sana ini adalah selaja flyover atau jalur layang tol becak kayu ya bekasi cawang kayu manis wah saya pun jadi penasaran untuk pertama kalinya jajau atau becak kayu kapan 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 lah saya coba lagi tahun depan ya atau tahun depan saya jadi penasaran ya he he gak apa-apa semuanya ceria oke baik ini untuk pertama kalinya di tengah pandemi covid-19 saat ini akhirnya saya memutuskan untuk selaturami ke dua lokasi yaitu penuh kelapa maupun juga di daerah kerama 7 ya oke persiapkan hati bagian kita ini saat ini saya sebenarnya di jalur kiri jalur satu arah kiri nanti saya akan mau coba untuk melok ke kanan ya saudara pastikan ini tips buat bagi calon pengendara mobil atau motor di masa depan harus tonton videonya sampai selesai ya tetap stay tune terus ya ini wajib untuk hati-hati nih soalnya di sini rawan macet maupun juga rawan ketelakaan jangan macam-macam loh nyawa adalah taruhannya janganlah berputus asa ya oke ini sekarang di jalur sini dan mulai agak padat ya saudara-saudara oke siap-siap kita mau langsung belok ke kanan nih pemirsa hehehe iya oke kita belok kanan saudara putar balik berhasil dan kita tetap di arah kiri ya kalau ke kanan itu harus masuk tol becak kayu lagi capeknya hehehe iya pastikan jaga jarak aman anda dan jangan lupa sekali lagi patuhi rabu-rabu laluin tas yang ada ya ikut itulah rezeki kita sebagai hamba Tuhan ya iya sip oke ini suasana lointas di arah mau ke daerah cawang ini terpantau agak tidak seperti biasanya ya saudara kenapa tuh wuh hp revolum yang terjatuh bikin kemah saya yang terganggu ha gak apa-apalah mohon dimaafkan kalau ada salah-salah kata ya oke ini sekarang sudah masuk daerah rawan macet ini kita lihat lalu lintas di arah mau ke pondok kelapa sudah mulai agak macet saudara pas di sejak dari tadi siang yang lalu oke 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 hati-hati nih guys ini harus dilakukan secara aba-aba tentunya ya hmm oke wow badat sekali saudara-saudara wow hati-hati nih guys pastikan jaga jarak aman anda saat berkendara ya oke ini suasana di kawasan daerah Bekasi Jawa Barat Indonesia menuju daerah Jakarta Timur tepatnya di arah mau ke daerah Puntuk Kelapa di tengah pandemi saat ini juga tidak seperti sebelum pandemi biasanya ya Melanda bumi Nusantara tercinta tidak hanya di Jakarta saja tapi juga di belah berbagai belahan dunia saya juga pernah melakukannya oke di sebelah kanan saya ini orang gimana sih motor biasaan ya tidak tahu diri lagi oke ini sekarang kita udah mau melewati kolong jembatan nih saudara luar biasa luar biasa pastikan buat kamu hati-hati di jalan ya nah ini kalau mobil metik pastikan posisi gigi anda berada di untuk D2 maupun 3 lebih cepat ya cepat ya kalau cepat ya kalau maksud saya nah buat kamu pengendara kamu pengendara metik disarankan pastikan jaga jarak aman anda oke oke maaf feed tadi vlog agak terganggu penuh penuh banyak kali ini tapi tidak apa-apa perjalanan saya tetap kami lanjutkan kembali seperti biasanya ya hati-hati nih guys dan kami akan kembali anda sekali lagi menanggu kamu pengendara mobil metik ingat posisi gigi anda berat aman ada di gigi 2 buat berada di jalur yang lambat bahkan juga hanya untuk mendahului saja nah untuk gigi D3 pastikan untuk gigi D3 hanya untuk berada di jalur dengan kecepatannya yang sangat merata nah untuk gigi D4 atau D pastikan posisi gigi anda saat ini sangat lebih cepat dan juga lebih baik ketika saat anda berada di jalan tol ya buat yang jika kamu sudah sampai di tujuan baik di rumah tempat ibadah maupun juga di kantor maupun lain-lain sebagaimana mestinya pastikan posisi gigi anda ada di huruf P yang khusus buat kamu yang mau parkir ya saudara jika anda sudah sampai bahkan khusus gigi R untuk kamu berada di posisi saat anda parkir di rumah tempat ibadah sekolah maupun juga di fasilitas pelayanan publik lainnya ya bahkan juga di fasilitas umumnya oke ini sekarang sudah mau masuk putar balik ke kanan saudara-saudara ini ya arah mau ke pondok labu jakarta timur indonesia ya oke ini hati-hati ini guys ini suasana di daerah batas wilayah Jakarta timur maupun juga di daerah Bekasi loh tentunya ya Bekasi Jawa Barat ini yang kamu saat liburan akhir tahun ya saudara-saudara semoga video kali ini bermanfaat buat kita sekalian sekeluarga ya oke iya hati-hati nih ini suasana di batas wilayah Jakarta timur maupun di arah ke kota Bekasi tidak seperti biasanya ya jauh sebelum pandemi atau sebenarnya di tengah pandemi saat ini ya begini kondisi lintasnya tidak seperti biasanya secara merta ya oke wah ini sebelah kiri saya ada angkut Jaklingko ya saudara yang markir di halte yang kita tahu tadi oke ini di sebelah kesini ada transmart ya saudara ini kalau kekanan ini pintu gerbang atau masuk atau pecah kayunya ya saudara saudara oke 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 siap-siap kita belok ke kiri ya saudara-saudara ini sekarang saya sudah sampai di daerah Pondok Kelapa, Jakarta Timur Indonesia jadi begini kondisi sejak dari tadi siang yang lalu saudara-saudara oke iya hati-hati nih saudara-saudara oke oke wow ini suasana di lalu lintas di Pondok Kelapa, Jakarta Timur makin lengang ya tidak seperti dari tahun ke tahun sebelumnya ya saudara wow benar-benar luar biasa ya setelah bertahun-tahun berjuang akhirnya muncul juga di di kanal youtube maupun juga di seluruh platform digital resmi khas ad-bet termasuk juga di laman facebook kita saudara-saudara hehehe iya semoga liburan nata dan tondor untuk dunia bermanfaat dan berkah buat kita sekalian ya oke kita harus membutuhkan strategi dalam menjalankan aktivitas dari pagi siang sore maupun juga malam hari ya saudara-saudara iya ini kayak nya arahmu ke daerah polo kelapanya nih saudara-saudara ini saya pikir arahmu ke rumah umpun pendeta di arah contohnya ini saudara-saudara ya ini saya mau silaturahmi kemumpung pendeta polo kelapa tapi kayaknya ini beneran gak ya hati-hati ini guys ini kayaknya ini gak benar atau ada yang gak beres nih jadi hati saya jadi kesaksar ya saudara-saudara sungguh mengejutkan wih ini kayaknya jalurnya ada yang salah nih ada yang gak beres nih he he gak apa-apalah nanti kita cari parkiran puter baliknya loh saudara-saudara semoga video ini bermanfaat buat kita semuanya ya sekeliling ke Indonesia nah ini saya pikir kayaknya ada yang tidak beres ya saudara ya makanya ingat selalu pesan ibu hati-hati di jalan dan terapkan eksperimentalitas dan semoga selamat jalan sampai tujuan ya itu keselamatan adalah tugas dan ikhtiar kita dalam berlalu lintas ya oke hati-hati nih kalau mau mundur harus aba-aba dari posisi kiri maupun ke kanan ya seperti ini contohnya nih yang juga menjadi penutup perjumpaan kita pada lock with hands ad berkali ini ya wow ini video saya ketutup tangan ibu saya lagi maaf 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 mohon maaf maaf jadi keburuan saudara-saudara oke perjalanan kita kami lanjutkan kembali saudara-saudara dan terima kasih ya untuk memenai perjalanan kita pada lock with hands abet kali ini dan kami ingatkan kembali kepada anda sekeluarga untuk selalu pesan ibu hati-hati di jalan dan juga terapkan disiplin berlalu lintas ya dan tetap patuhi protokol kesehatan yang kita boleh terperlukan dengan menjaga jarak mencuci tangan dan pakai maskara dan kerumunan serta membatas mobilitas masyarakat ya oke satu lagi semoga kita selalu memberikan kesehatan dan juga penghiburan buat kita kita sekalian sekeluarga Indonesia dan satu hal lagi yang patuh waspada adalah jangan biarkan harga diri bangsa dan negara tercinta mari kita satu dengan persaudaraan semoga liburan akhir tahun ini bermanfaat dan juga berkah buat kita sekalian oke akhirnya setelah menawati perjalanan panjang akhirnya sampai juga di daerah Pondoklapa Jakarta Timur Indonesia dan terima kasih selamat berperjalanan kita pada vlog with hasabat kali ini dan jangan lupa subscribe youtube channel saya hasabat 1997 hasabat 1997 hasabat dan terus nomornya like share dan komen dan sebanyak banyaknya dan nyalakan notifikasinya dan kita bertemu kembali di vlog with hasabat selanjutnya sampai jumpa dadah terima kasih terima kasih terima kasih